Gadis ini memegang tulang untuk memberi makan ular. Yang membuat orang heran adalah ular ini makannya dengan sangat baik. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tumbuh ekor anjing berbulu. Namun, hewan-hewan ini masih bukan yang paling aneh. Jika aneh, harus menyebut kodok ini, itu memiliki wajah anjing. Apa yang membuat orang lain tidak percaya? Semua fenomena aneh ini dari tangan Dr. Kozak melakukannya. Untuk melakukan penelitian, dokter memutuskan untuk hidup selamanya. Dia secara khusus mengambil seekor anjing Tibet untuk pengujian genetik. Dan anjing ini bahkan lebih tidak sederhana. Itu tidak hanya hidup 500 tahun. Tetapi juga untuk duduk dan berjapa setiap hari dengan para biksu hebat. Meskipun Sagi hidup 500 tahun. Tapi tetap tidak bisa lepas dari tangan dokter Kozak. Untuk mengklarifikasi rahasia umur panjang Sagi. Dia juga mengambil kembali banyak hewan untuk bereksperimen. Namun percobaan tidak hanya gagal. Sebaliknya, itu juga menciptakan selusin hewan mutan yang lucu. Tapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Keesokan harinya gadis itu mengeluarkan tabung gen dari Sagi. Pertama-tama, ia berpura-pura patuh. Kemudian luangkan waktu mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Dengan cepat menggigit tabung gen di atas meja dan membidik mereka. Karena darah itu bersifat menular. Sekali terinfeksi, akan berubah menjadi seekor anjing. Jadi mereka tidak berani menghentikannya. Itu dengan arogan ke lift. Lalu tekan lantai satu dengan mahir. Baru saat ini melarikan diri dari tangan dokter Kozak. Sagi berjalan di sepanjang gedung percobaan dan berlari. Tadi sangga, di tengah jalan bertemu dengan dua orang anak. Kali melihat Sagi yang sangat mencolok. Jadi diam-diam membawanya pulang. Tapi ayahnya Dev sangat membenci anjing. Melihat Sagi muncul di ruang tamu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menariknya keluar. Itu tidak patuh. Sebaliknya, itu malah menggigit tangannya. Seketika gennya masuk ke tubuh Dev melalui pembuluh darahnya. Pak Dev masih belum menyadari perubahan pada tubuhnya saat ini. Dia dengan marah membawa Sagi ke stasiun pengumpulan. Tetapi ketika dia bangun, Dev bertingkas sangat aneh. Dia mandi tapi tidak menggunakan handuk untuk mencucinya. Tetapi goyangkan badannya untuk memercikkan air keluar. Saat meminum air, gunakan ujung lidah untuk menjilat setiap tegukan. Yang paling mengejutkan saya adalah tidak makan nasi dengan sendok. Dia menundukkan kepalanya ke mangkuk makanan. Serangkaian manipulasi yang membingungkan ini membuat Josh terlihat bodoh. Tidak hanya gitu saja. Dia bahkan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Lidah ini sepanjang lidah anjing. Bahkan pergi ke kamar mandi, dia juga harus mengangkat kaki tinggi-tinggi. Serangkaian tindakan berubah menjadi anjing. Membuat Dev menyadari ada yang salah dengan tubuhnya. Jadi dia segera berlari ke stasiun pengumpulan untuk mencari Sagi. Tanyakan padanya mengapa dia mengdigitnya. Sagi menatap Dev dengan polos. Namun, saat ini gen Sagi telah sepenuhnya selaras dengan sel-sel tubuh. Dalam sekejap ia berubah menjadi seekor anjing. Yang lebih aneh lagi penampilannya sama persis dengan Sagi di dalam kandang. Belum menunggu dia untuk melihat perubahan dalam tubuhnya. Seorang pria dengan alat untuk menangkap anjing di tangan berjalan ke arahnya. Tapi Dev berubah menjadi seekor anjing. Gerakannya secara fleksibel melalui selangkangan dan melarikan diri. Dia masih tidak menyadari dia berubah menjadi seekor anjing sekarang. Dia berlari dengan gembira di jalan. Sampai dia melewati layar tampilan. Dia baru saja menyadari anjing di layar. Gerakan anjing dan pria itu sama. Dev mengira dia sedang bermimpi. Jadi dia perlahan mundur. Dari jauh, bergegas menuju cermin. Ingin menabrakannya untuk membangunkan dirinya. Akibatnya, belum bangun dari mimpi, giginya hampir patah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah berubah menjadi seekor anjing. Dev berubah dan bergegas ke rumahnya. Dia menggunakan hidungnya untuk membunyikan bel pintu. Tetapi putri Carly pada dasarnya tidak tahu bahwa anjing di depannya adalah ayahnya. Dia pikir sagi kembali. Karena untuk membuktikan identitasnya. Dev berlari ke ruang tamu. Dia menjatuhkan papan huruf kayu. Gunakan cakarnya untuk memilah kata-kata, aku ayahmu. Tetapi anak-anak bergegas berpikir dia menyebabkan masalah. Jadi mereka mengumpulkannya. Carly sekarang mengira dia, anjing nakal. Berniat membawanya kembali ke penampungan hewan. Dev bingung sejenak. Untuk gadis itu melepaskan ide ini. Dia dengan fleksibel berbaring di rumput agar mencoba terlihat imut. Baru bisa menghilangkan risiko dikirim ke penampungan hewan. Di saat yang sama, gadis berkacamata itu juga pergi ke penampungan hewan. Dia memberitahu penjaga bahwa anjing ini milik rumahnya. Begitu saja, sagi dibawa kembali ke lab. Juga terkunci dalam sangkar besi. Kali ini, lebih sulit melarikan diri daripada pergi ke surga. Malam itu Dev menemukan cara untuk membuktikan dirinya. Dia pergi ke ruang bukunya. Lalu mengambil pensil di mulutnya untuk mengetik kebenaran. Tapi Carly bergegas menutup komputer. Dev sangat tidak mau tahan lagi. Kemudian dia melakukan teknik memakai kacamata yang bagus. Dia ingin menggunakan ini agar anak-anaknya mengenalinya. Tapi mereka mengira Dev dari sirkus. Rebecca menganggapnya menyedihkan. Jadi biarkan dia tidur di garasi. Karena suaminya tidak mengizinkan anjing tinggal di kamar. Tidak tahu bahwa anjing di depan matanya ini adalah suaminya. Tunggu sampai keesokan harinya Dev kembali menjadi manusia. Dia pikir kemarin hanyalah mimpi. Jadi pergi dengan istrinya ke pertemuan orang tua. Tapi sambil berbicara selama setengah jam. Kemudian di luar jendela seekor kucing memprovokasi dia. Siapa yang bisa menahan ini? Dev tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas datang. Tapi bagaimana bisa dua kaki mengalahkan kucing berkaki empat? Jadi Dev menggunakan lengan dan kakinya. Sekarang kucing itu berlari melewati pagar hijau. Dev segera melompat. Menabrak pagar dan dedaunan beterbangan liar. Berlari gila-gilaan mengejar. Lelah berlari. Gunakan lidahnya untuk menjilat air tempat keran menyembur. Tunggu sampai suhu tubuhnya turun. Dia terus mengejar kucing itu. Melihat wanita tua menghalangi jalannya. Dev masih bergegas maju seperti itu. Tiba-tiba menabrak wanita tua itu terbang ke atas pohon. Saat ini, bahkan kemunculan dewa tidak dapat menghentikan tekadnya untuk menangkap kucing. Kucing itu sekarang berlari ke meja makan. Dev segera bergegas. Karena makanan di atas meja terciprat ke wajah para tamu, membuat mereka tercengang. Lalu kejar kucing itu ke sebuah gang. Tetapi pada saat ini Dev menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia melihat gambar di dalam air. Dia baru tahu bahwa dia telah berubah menjadi anjing lagi. Sebelum dia bisa bereaksi, alat penangkap anjing menangkap lehernya. Ternyata tim manajemen kota menangkap Dev. Untungnya, anak-anak berhasil tiba di penampungan hewan tepat waktu untuk menyelamatkan Dev. Tetapi menjadi seekor anjing juga memiliki manfaat yang baik. Yaitu mampu mengungkap rahasia para si kecil. Putra Josh tidak suka bermain rugby. Hanya karena ayahnya menyukainya jadi dia mencoba bergabung. Dev juga mengetahui bahwa dia sengaja mengerburuk nilainya. Maka ayah akan membiarkannya mundur dari tim. Dan Carly, harta keluarga, juga mulai jatuh cinta. Dan ketika dia tidak di rumah, dia menyelundupkan pacarnya ke rumah. Sebagai seorang ayah, tentu saja dia harus menghentikannya. Tapi laki-laki itu menggunakan tulang untuk menipunya. Tunggu sampai dia memasuki ruangan lagi. Lalu yang menunggunya adalah suara pintu yang berat menutup. Bahkan hari ulang tahun pernikahan ke-10 pasangannya. Dia hanya harus menyimpan bunga di mulutnya di luar restoran untuk menonton. Ini membuat Rebecca mengira Dev telah berubah cintanya. Bahkan anjing itu memberinya bunga. Tapi sang suami bahkan tidak menelponnya. Dia yang patah hati memeluk Dev dan terisak di dalam mobil. Jika bukan adalah seekor anjing. Maka dia tidak akan tahu di hati anak dan istri. Dirinya begitu buruk. Dia seorang pengacara yang hanya tahu bekerja. Perhatian terhadap keluarga semakin berkurang. Hari ini dokter, Kozak mempercayakannya dengan kasus pembakaran. Menemukan bahwa terdakwa mengatakan laboratorium. Ada katak berwajah anjing dan ular berekor anjing. Mitos-mitos ini pada dasarnya tidak ada yang percaya. Itu juga membuat orang banyak tertawa. Tapi Dev percaya pada kata-katanya. Dokter, Kozak segera meninggalkan tempat kejadian. Hal ini membuat Dev semakin percaya bahwa perusahaan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa. Jadi pada malam hari. Dia berubah menjadi anjing lagi. Menyelinap ke gedung eksperimen dokter Kozak. Ingin menyelidiki apa rahasianya di sini. Ketika dia menemukan lab. Menemukan dokter Kozak hadir. Dia bersiap untuk memberi bosnya ramuan keabadian. Tetapi setelah disuntik, tubuh bos tidak berhenti kejang-kejang. Maka obat itu telah diubah menjadi obat demensia sebelumnya. Tujuannya agar bosnya menjadi lumpuh. Dengan demikian mengendalikan seluruh bangunan eksperimental ini. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh Dev di ventilasi. Dia segera berlari keluar dari laboratorium. Tapi dia berubah menjadi anjing. Dokter, Kozak dengan jelas melihat melalui kamera. Dev bergegas pulang. Dia melompat dari sofa. Tarik kotak huruf kayu dirak buku ke tanah. Sebelum anak-anak datang. Dev akhirnya menggunakan kakinya untuk membentuk kata, Aku ayahmu. Ini mengejutkan anak-anak. Ayahnya adalah seekor anjing. Sekarang dia mencium bau yang aneh. Ternyata ada anjing berwajah tebal kencing di pintu. Dia hendak bergegas keluar untuk menghentikannya. Lalu tiba-tiba sambaran petir menyambarnya. Tersengat listrik dan jatuh ke tanah. Yang menyetrumnya adalah gadis di laboratorium. Begitu saja, Dev dibawa kembali ke lab. Dokter, Kozak berniat menggunakan berbagai alat untuk menyiksanya. Dengan wajah sangat puas menunjuk ke arahnya. Tanpa diduga, Dev terkunci dalam sangkar menggigit jarinya. Namun, luka kecil ini tidak diperhatikan. Namun baru dalam hitungan detik, tubuhnya bereaksi untuk berubah menjadi seekor anjing. Tingkat penularan ini sebanding dengan risiko biokinia. Tunggu setelah dokter, Kozak pergi. Rombongan mutan imut ini langsung membahas cara keluarnya. Sagi memberitahu Dev. Duduk saja untuk bermeditasi. Singkirkan semua gangguan. Gunakan hatimu untuk merasakan kebaikan dunia. Dapat berubah dari anjing menjadi manusia. Hewan lain setelah melihat Dev melakukannya. Semuanya telah menarik dan menghembuskan nafas. Hirup Aura Surgawi Laboratorium. Dan bulu Dev juga berangsur-angsur berubah. Dalam teriakan katak. Dia akhirnya berubah menjadi manusia. Tapi masalah baru muncul. Bagaimana cara keluar dari kandang ini? Sekarang dia melihat kunci tergantung di lemari. Dev segera menggunakan kecerdasannya. Perintah hewan untuk datang ke dalam kontak dengan satu sama lain. Monyet menggunakan seluruh kekuatannya. Memecahkan sangkar ular. Ular di dalam sangkar mengikuti kabinet dan memanjat. Menggunakan kepalanya untuk memasukkan gantungan kunci. Maka gunakan kecerdikannya. Meletakkan kunci di tangan Dev. Dengan rencana ketat Dev. Mereka akhirnya keluar dari kandang. Dev membawa hewan-hewan ini satu persatu keluar dari ventilasi. Hendak membawa mereka keluar dari lab gelap ini tanpa matahari. Ketika dia hendak memanjat. Lalu tiba-tiba arus listrik mengalir ke membuatnya sakit. Membuatnya ragu tentang kehidupan ini. Ternyata gadis itu mendengar suara itu dan berbalik. Begitu saja, Dev dikurung di dalam sangkar. Hewan-hewan di saluran ventilasi juga segera membahas tindakan penyelamatan. Hanya melihat monyet mengikuti badan ular itu diambiam turun dari saluran ventilasi. Kemudian ketika gadis itu memperhatikan Dev. Sejenak, biarkan mereka mengalami rasa sakit yang membuat kepala mereka mekar. Monyet itu dengan bangga menunjukkan penampilan penuh kemenangan. Sepertinya menikmati kenikmatan. Dev keluar. Segera membawa gombalan hewan tersebut ke dalam mobil menuju pengadilan. Bermaksud untuk mencela percobaan tidak etis dari dokter Kozak. Tetapi hewan-hewan ini belum pernah melihat dunia luar sama sekali. Mereka menjulurkan kepala dengan rasa ingin tahu satu persatu. Namun ketika mereka setengah jalan ke pengadilan. Ada kemacetan parah di depan. Dev yang gesit meninggalkan mobilnya. Di bawah perlindungan kendaraan. Dia berubah menjadi anjing lagi. Dev seperti kuda liar dengan tali kekang liar. Hanya melihatnya berlari bebas di atas mobil. Kemudian melompat turun dari jembatan. Mendarat dengan tenang di atas bas menuju pengadilan. Dengan bantuan bis. Dev akhirnya berhasil sampai ke gedung pengadilan. Diadili. Dev segera mencela dia atas rencana dokter Kozak. Mengatakan saat melakukan penelitian dia melecehkan hewan. Dia tentu tidak mengakuinya. Lalu keduanya terlibat pertengkaran hebat. Perilaku kedua belah pihak menjadi semakin seperti anjing. Mereka hampir menggigit satu sama lain. Dokter, Kozak akan mengungkapkan identitas aslinya sebagai seekor anjing. Saat ini hakim menghentikan perilaku mereka. Bahkan memanggil polisi untuk menyeret Dev keluar. Tepat saat dokter, toko Kozak yang hendak tidak bersalah akan dibebaskan. Lalu Dev bergegas masuk dengan tongkat polisi. Dia melemparkan tongkat itu ke udara. Pada saat ini, dia tidak bisa menekan instingnya. Adegan ini mengejutkan para pengacara. Dokter, Kozak bahkan mencoba menjelaskannya pada dirinya. Tapi semua orang di sekitar terkejut melihatnya. Dia melihat ke belakang. Menemukan bahwa dia telah menumbuhkan ekor anjing. Kali ini sangat sulit untuk dijelaskan. Dia akhirnya tertangkap. Dan Dev pun mendapat simpati dari keluarganya. Maka masalah datang. Jika Anda memilih gen mutant. Apakah Anda ingin menjadi monyet atau ular? Toh saya memilih kodok. Karena kodok ingin makan daging. Bagaimana mengatakan itu? Terima kasih telah menonton.